oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman jumpa lagi bersama channel last vlog channel yang memvideokan tentang kejadian yang dialami oleh pemilik channel oke buat para tukang last para yang punya bengkel last ingin membuat pintu polling gate bisa lihat videonya di playlist saya bikin disitu tutorial segala macam tentang polling gate atau rolling door oke teman-teman di video kali ini saya mau memberikan tips buat tukang last pemula yang terkena sinar last matanya itu kan biasanya buat yang pemula kalau ngelas sekomatanya bengkap sakit gitu ini ada lima tipsnya kalau buat yang sudah terkena tapi kalau yang belum terkena ya harus menggunakan kacamata resepti gitu biar nggak terkena kalau yang udah terlanjur kena sinar last tipsnya ada lima teman-teman ke tips yang pertama itu Hai hindari cahaya kalau buat-buat yang sudah terkena tapi ya hindari cahaya lampu mau lampu apa aja lampu bolham lampu patromak lampu merah intinya kayak lampu HP itu yang penting lampu HP itu jangan sering melihat HP pas lagi kena mata sakit nanti akan tambah parah sakitnya terus yang kedua Hai yang kedua itu jangan terkena jalan-jalan lah jalan-jalan kakek kesana kesini kalau lagi posisi matanya lagi sakit Hai terus yang ketiga lihat eh hindari suara bising Hai suara yang motor mobil apa itu yang berisik aja suara sekecil apapun jangan itu ini tambah sakit ke badan jadi tambah panas dingin biasanya kalau yang pemula itu mata kalau udah terkena asap pelasannya itu sinarnya uh seperti pasir panas yang dimasukin ke dalam mata Hai nah jadi itu yang ketiga itu jangan mendengar suara bising pokoknya yang ketiga Hai terus yang keempat Hai pergi ke tempat gelap dan sunyi gitu dari kebisingan pergi ke tempat gelap pokoknya jangan ada suara-suara suara-suara kecil apa itu jangan Hai itu yang keempat Hai terus yang kelima yang terakhir ini cara pengobatannya itu minum obat sakit kepala terus satu aja obatnya Hai terus dikompres matanya pakai batu es kompresnya batu es tempelin kalau nggak pakai mentimun atau kalau enggak mentimun ya bengkuang juga boleh ya biar enggak ini lagi biar enggak panaskan panas di matanya Hai yaitu aja teman-teman video tipsnya buat yang sudah terkena sinar ulasan semoga video ini bermanfaat jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan di komen terima kasih buat tempat yang sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 hai